Suga ngecing food lover, Sabtu ini Benu akan mengajak food lover untuk menyambangi kota yang dikenal sebagai kota budaya. Tidak hanya keanekaragaman budaya saja yang mempesona, namun kota Solo juga memiliki kekayaan kuliner yang sangat menarik untuk dicoba. Benu juga sudah janjian sama influencer Cili yang ikonik, asal Boyolali. Penasaran bagaimana keseruan benu kulineran di kota Solo? Tonton terus ya! Berbicara soal kuliner ikonik Solo, pasti langsung terbayang dan teringat kuliner unik yang satu ini ya food lover? Ya, selat Solo! Kuliner dengan cita rasa kuah manis, gurih dan kombinasi asam ini ternyata memiliki cerita dalam penciptanya. Pada zaman dahulu ketika Benteng Fastenburg dibangun, di depan Gapura Keraton, Surakarta sering diadakan pertemuan antara orang-orang keraton dan orang-orang Belanda. Pertemuan tersebut disajikan juga aneka jamuan makanan. Namun, orang-orang Belanda kurang begitu suka dengan jamuan tersebut, karena orang Belanda lebih suka makanan berbahan dasar daging. Sedangkan raja di keraton saat itu terbiasa dengan sajian sayur-sayuran. Dari sinilah orang-orang keraton mulai berpikir untuk menciptakan sajian menu baru yang memadukan dua budaya. Menu baru itu merupakan kombinasi antara sayuran dan daging. Saat ini kuliner tersebut dikenal dengan nama Selat Solo, yang menjadi salah satu makanan ikonik kota Solo. Untuk menikmati kuliner perkawinan dua budaya ini, Benu mengunjungi salah satu tempat makan yang menyajikan kuliner ikonik ini. Kau, Missy. Halo, Mas Bendu ya? Oke, pokok-pokok. Yang bestseller apa, Mas? Bestseller. Ini menu dari pertama buka itu kita ada Selat dan Submatahari. Makanya dulunya namanya Vin Selat dan Submatahari. Seiring berjaya waktu, menunya bertambah sampai sekarang namanya jadi Vin saja. Itu Vin apa, dong? Vin itu nama empat bersaudara. Dari adik saya paling kecil, Vina, lalu Ian, Randy, Sarah, saya sendiri. Supaya bisnis dari kecil menjadi besar. Jee, betul. Terus ini dari tahun berapa, Mas? Ini Vin ini? Kalau berdiri dari 2008 ya, di dulu orang tua saya, saya generasi kedua kebetulan saya takeover di tahun 2016. Ya, tapi dulu masih tradisional, Mas. Jadi ya kemeruyuk, rame yang jualin ya. Itu orang tua saya yang jualin, ya belanja. Sekarang Alhamdulillah ya bisa seperti ini. Ini sebetulnya kok Submatahari Rp12.000. Emang bisa untung? Ya. Duh, karena kan prinsipnya supaya makanan khas Solo ini lebih bisa dikenal masyarakat yang lebih luas. Kalau mahal, ya susah orang mau beli, loh. Itu ada Selat Iga juga, Mas? Ada, langsung. Nanti saya sajikan semua yang best semuanya, pokoknya. Harus habis, loh, tapi. Oke, siap. Sudah, Mas. Sami-sami. Siap. Dalam satu piring Selat Solo, terdapat isian daun selada, ketimun, wortel, kentang, buncis, telur, serta daging atau iga. Kemudian ditambahkan saus mayonaise khas yang diproduksi sendiri, loh, food lover. Tak lupa ditaburkan kentang goreng yang super kemeripik di atasnya. Jika semua sudah tertata cantik di piring, tinggal diguyur kuah selat racikan khas ala Selat Vin Solo. Wow, mumtas. Food lover. Wah, bentuk dari pesawat langsung dihadapkan dengan menu-menu autentiknya Solo, ya. Ini Selat Solo yang iga. Ini Selat Solo bola-bola daging. Oke, kita mulai aja, food lover. Waduh, ini iga, guys. Nih, cakep, ya. Nah, bener-bener pengen ngejelasin ini sedikit. Jadi, nyebutnya setup sayuran. Jadi, setup sayuran itu, sayurannya bukan sekedar direbus doang, tapi dikasih bumbu. Dikit, biar ada rasanya. Cakep, ya. Siannya ada kentang. Oh, kentangnya gede, ya. Hmm, memang selat ini seger, ya. Gurih dapetnya enak banget, ya. Nah, si kuah selatnya ini sebenarnya kayak ada black pepper-nya. Jadi, agak-agak sano pedas sedikit, semeriwing. Tapi ini enak banget, seger banget, dan gurihnya juga dapet. Kita cobain iganya, ya. Iganya sih sepotong memang, tapi dagingnya towakbel banget. Dan buk banget. Waduh, pecah ini. Mumtas. Ini dia, cara membuat setup sayurannya juga beda, ya. Sayuran direbus, tapi masih ada crunching-nya, coba. Kata masnya sih, rahasia. Cakep, good lover, luar biasa. Good lover ini kan ada dua pilihan. Ini ada bola-bola daging, ya. Tapi penasaran, nyobain juga dikit, ya. Jadi kalau bola-bola dagingnya ini kayak basuh. Tapi dia lebih besar, enak juga. Dagingnya juga empuk banget. Oh, pecah. Mumtas. Kita geser ke ini, nih. Shop Matahari. Oke, kita langsung, ya. Kalau untuk isiannya sih ada ini, nih. Kentang goreng, ya. Jadi kripek kentang. Disiram kuah, sop. Yang kebayang di kepala bener dulu itu, kalau shop Matahari itu ada unsur-unsur dari bunga Matahari. Ternyata bener salah. Mumtas. Kalau isiannya sayuran, dimix sama ada sosis juga, ya. Wortel, ya. Sayurannya wortel. Sama kulit ini. Kulit sosis dulu, tapi beda. Kita pakai sambal ketap dikit, ya. Shop dengan kombinasi rasa gurih dan manis ini, di bagian tengahnya terdapat daging yang diselimuti dengan telur dadar di bagian luarnya. Ketika telur dadar diirit, tampilan shop ini akan berbentuk menyerupai Matahari. Shop Matahari ini biasanya pas acara nikahan, apa, mantenan gitu, ya. Nyebutnya piring terbang. Pas gambelan muni langsung, bagi-bagi. Wah, cakep, ya. Kalau shop Matahari ini apa, ya? Yang didapatnya itu segar. Gurih. Karena dia pakai kuah shop, ya. Ada daging bulat-bulat gini juga. Terus ada sayurnya. Jadi kombinasi yang ciamik, kalau bener-bener bilang, ya. Kita bisa dapat gurih, segar juga dapat. Pumtas. Ini apa ya, solo never ending. Ini ternyata menu-nya banyak banget. Ini ada tim lo, guys. Nah, tetap. Dia ada pakai krepe kentang. Nih. Nah, ini ada jamur, guys. Dan sohut, nih. Cantik banget ini kuahnya.